Kewal Desa Melalui Pengawasan atau KADES Lawas merupakan sarana konsultasi bagi setiap perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa. Program KADES Lawas yang dimotori pihak Inspektorat Provinsi Jawa Timur sejak 2017 lalu menjadi bagian terkait pengelolaan bantuan keuangan di desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa. Di gelarnya klinik konsultasi selama tujuh hari di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ini diharapkan dapat dimanfaatkan maksimal setiap perangkat desa khususnya dalam pelaksanaan alokasi dana desa, bantuan keuangan desa, dan dana desa maupun pengelolaan hibah yang dilaksanakan desa. Kepala Inspektor Provinsi Jawa Timur Helmi Perdana Putra di kesempatan pembukaan acara KADES Lawas di Pendopo Kabupaten Trenggalek Rabu kemarin menegaskan, saat ini beberapa daerah di Jatim memang telah mampu mengubah wajah desanya, namun demikian tidak dinafikan beberapa persoalan kerap muncul terkait penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan dana desa hingga berujung penjara. Sementara besarnya kucuran anggaran dana desa yang mencapai Rp120 triliun di tahun 2018 misalnya, di sisi lain perlu diikuti dengan adanya dana pengawasan sehingga nantinya pengelolaan dana desa dapat terpantau baik, termasuk pengelolaan yang tepat sasaran. Ini kan program inovasi lanjutan, inovasi lanjutan dari klinik-klinik yang sudah ada sebelumnya, di Madura, yang juga dilaksanakan di Monorogo dan sebagainya. Ini program lanjutan dan ini program rutin kami, terus nanti pada akhirnya seluruh Jatimur, seluruh desa di Jatimur ada klinik ini. Ya tujuannya memang karena kalau kita melihat data bahwa semakin banyak para desa yang melakukan penyimpangan dan ketangkap OTT banyak. Dan ini harus segera kami tuntaskan dengan semakin mengefektifkan keberadaan klinik ini di seluruh Jatimur. Dalam kesempatan pembukaan KD Selawas di Ruang Pendopo, Bupati Trenggalek Emil Dardak memberi apresiasi terhadap program KD Selawas yang diprakarsai pihak Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Menurut Emil, melalui klinik konsultasi keuangan yang digelar, setiap perangkat desa dapat secara langsung menanyakan sistem pengelolaan keuangan desa yang tepat dan tidak menyalahi aturan. Selama ini tidak menutup kemungkinan para perangkat dan kepala desa kurang memahami cara tepat dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga tak jarang banyak di antara kepala desa maupun perangkat desa harus mendekam ditahanan. Di kehadiran dari Pemprov melalui Inspektorat ini tentunya memberikan juga database pengalaman-pengalaman yang ditemui di desa-desa lain yang pernah dibina melalui program KD Selawas. Hari ini kami bersyukur Forkopimda komit hadir, hampir semua hadir dan semuanya hadir lah ya. Dan ini menjadi sebuah proses yang sangat produktif untuk kita memetakan area-area mana saja yang rawan dan bagaimana menyikapinya. Alokasi anggaran dana desa yang digulirkan pemerintah sejak 2015 secara bertahap terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2015 misalnya, dari total anggaran sebesar 20,76 triliun naik menjadi 60 triliun atau sebesar 600 juta per desa per tahun. Sementara di tahun 2017 hingga 2018 dialokasikan anggaran sebesar 60 triliun atau 800 juta per desa per tahun. Besarnya anggaran desa tersebut nantinya akan berdampak positif jika dikelola dengan baik. Begitupun sebaliknya, pengelolaan yang tidak tepat akan berdampak negatif jika pemanfaatannya tidak sesuai peruntukannya. Menyikapi hal tersebut, maka sangatlah tepat jika pihak inspektorat provinsi melakukan jemput bola dalam upaya memberi pemahaman bagi perangkat maupun kepala desa agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai aturan yang ada.